Intro Halo Sobat BKKBN ketemu lagi bersama saya Niko Syaan Dan kali ini kita tetap bertemu dalam acara kita Mitos atau fakta seputar kesehatan reproduksi Mitos yang akan kita bahas hari ini atau fakta adalah mengenai bahaya merokok Apakah gagal hamil bisa hingga melahirkan bayi yang stunting Nah kali ini kita akan tetap berbincang dengan Kepala BKKBN Dr. Horonis Kausa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG Yang sudah siap untuk menjelaskan apakah ini mitos atau fakta Apa kabar dok? Baik dok, sehat? Harus sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Niko Mas Niko juga seker terus ya Harus, ya kan kita harus sehat walaupun tugas berat Dok, ini kita sudah tahu mengenai bahaya merokok Dan ini semua sudah paham bahwa merokok itu berbahaya Cuman terhadap persiapan ya kan Menjelang melahirkan ya, prenatal gitu ya Orang mungkin banyak juga yang gak tahu Apakah ini mitos atau faktor menghasilkan bahaya merokok ini? Ya memang gini ya Mas Niko, ini kita kalau bicara tentang rokok itu Mohon maaf jangan sensi ya Jangan sensi, iya Kita tidak bermaksud membenci orang merokok ya Cuman ilmu lah Menyajikan fakta Menyajikan fakta Jadi begini Laki-laki itu kan memproduksi sperma nih Ya untuk bisa menghamilkan istri Nah sperma itu kan produksinya luar biasa Satu cc itu dua puluh juta Padahal laki-laki setiap ejakulasi itu berapa cc? Tahu gak? Dua sampai lima cc Oh dua sampai lima cc Jadi kalau dua cc berarti udah empat puluh juta Dua puluh juta per cc Kalau dua cc kan udah empat puluh juta Kalau tiga cc enam puluh juta dan seterusnya Nah tetapi Sperma itu, sperma yang banyak ini Itu kan yang jadi cuman satu Jadi sperma yang banyak itu ngeroyok satu telur Begitu sperma satu masuk Itu yang lainnya itu sudah berserah diri Nah ini Makanya sperma itu dibutuhkan good excellent Jadi harus lari kencang sperma itu Nah laki-laki itu rupanya Saya ini pengalaman ya Saya sebagai ahli bayi tabung Kalau saya mempertemukan telur sama sperma Itu kalau spermanya itu Bagus itu hasilnya juga bagus Tapi suatu saat ada yang spermanya itu Tengok kanan, tengok kiri gitu Masa itu? Iya Itu kelihatan dong? Iya Iya kan kita lihat di bawah minum Iya tidak Oh tidak gitu Tapi Lelet gitu Ternyata Oh ini spermanya siapa? Ternyata ini spermanya berokok berat Jadi kualitasnya tidak bagus Tidak gerak cepat Tidak gitu Nah makanya Kita sering sampaikan Kalau bisa ya 73 sampai 75 hari Itu kan proses spermatogenesis Membentuk sperma Kalau bisa Kalau mau bulan madu Mau merencanakan hamil Ya paling tidak 73-75 hari Itu sudah Dipelihara baik spermanya Dengan cara apa? Mengurangi rokoknya Syukur kalau berhenti merokok Kalau laki-laki minum vitamin C Misalnya begitu Zinc gitu Nah inilah Preparing sperma itu Sangat rat hubungannya Dengan merokok ini Nah ini baru dari spermanya loh Nanti kan kita masih diskusi Bagaimana pengalaman terhadap bayinya Iya betul Kalau ibu hamilnya Kalau buat ibu hamilnya gimana dong? Nah ini begini Jadi sebelum saya sampaikan Tentang masalah ibu hamil Ini kan Perokok ini kan Cukup banyak Masalahnya Jumlahnya cukup banyak Jadi naik terus Jadi bahkan Beberapa penelitian Menunjukkan yang Usia 15-19 tahun ini Juga sudah mulai merokok Laki-laki Bukal lipat Saya pernah meneliti Di Keluar Progo itu Anak-anak SMP kelas 1 Itu Perokoknya sudah 9% SMP kelas 1 SMP kelas 1 Ini baru masuk Yang cowok Tapi Terus saya periksa kencingnya Saya periksa kencingnya Ada nikotinnya enggak? Anak SMP kelas 1 Yang saya tanya Merokok 9% Setelah saya periksa kencingnya Ternyata Terbukti Yang perokok 14% Jadi yang menipu 5% Laki-laki yang Overall yang sampai Dewasa itu Hampir 48% Yang merokok Jadi makanya Kalau kita bicara tentang Pengaruh terhadap Kehamilan itu penting Karena 50% Kehamilan Terpapar rokok Baik yang aktif Maupun yang pasif Iya Bahkan Kalau Mas Niko tahu ya Ada perokok pasif Misalkan Ibu hamil Misalnya gitu Terus ada Rokok ditaruh di asbak Nah Ini di ruangan nih Ruangan Suaminya Merokok Tapi Karena sambil kerja Rokoknya banyak Ditaruh di asbak Terus Ibu eksternya Juga di ruangan itu Karena rumahnya Sempit Suaminya merokok Nah Ternyata rokok yang ditaruh di asbak itu Racunnya Bisa 50 kali lipat Dibandingkan rokok yang diisap Iya Karena Itu hasil penelitiannya Iya Karena apa Kalau rokok yang diisap suaminya Diisap Terus asapnya masuk ke paru-paru Baru dikeluarkan Racunnya sudah masuk ke paru-paru Gitu Jadi rokok yang asap yang dikeluarkan itu Dia sudah Racunnya sudah ringan Seper lima puluhnya Kalau makanya rokok pasif itu Lebih menunggu bahaya itu karena itu ya Salah satunya Jadi Kenapa ceritanya Merokok ini Mengganggu pertumbuhan janin Karena Asap rokok itu kan Mangdung CO Sehingga Di dalam Aliran darah ibu Yang ibu hamil Kemudian Mengisap asap rokok Ini kemudian Terjadi kompetisi Antara CO yang berasal dari asap rokok Dengan Oksigen Ya oksigen Jadi akhirnya Orang-orang yang mengisap rokok ini Ibu hamil yang mengisap rokok Itu tidak Darahnya tidak membawa oksigen yang cukup Untuk bayinya Sehingga sebetulnya Meskipun secara fisik tidak dicekek Seperti bayinya itu tercekik Karena Tidak mendapat oksigen Jadi udahlah tadi Berpengaruh terhadap Yang dicekek Artinya Tumbuh kembangnya Dari mulai janin pun Sudah mulai terpengaruh Betul Orang itu Bayi ya Janin itu butuh oksigen Untuk tumbuh kembang Ya Dia untuk Menambah sel-selnya itu Butuh oksigen Jelas itu Akhirnya kalau Dia kurang oksigenasi Karena ibunya juga Terpapar asap rokok Apalagi anemi Itu berat Berat sekali Aneminya lebih banyak Dan kemudian lahir yang Lahirnya Lahirnya kurang berat Maupun Kurang beratnya Maupun panjangnya Jadi rokok ini membuat Janin tumbuh lambat Bagi ibu hamil Kesimpulan seperti itu Jadi Hati-hati Ya kan Ini diperingatkan sekali lagi Terutama dari Mulai persiapan Sampai ketika hamil Dan bagaimana ketika Sudah lahir dong Ini pengaruh terhadap Tumbuh kembang anak Ya sama Sama Jadi anak-anak Bayi tak bali Bayi balita ini Kalau dia terpapar rokok Sama akibatnya Jadi dia kan baru tumbuh nih Sel-selnya itu baru Oh Baru growing up lah Itu untuk bayi-bayi ini Tapi ketika Ditekan dengan Oksigenasinya Tidak cukup Karena terpapar oleh Asap rokok Itu sama Jadi pertumbuhannya Tidak optimal Itu termasuk Pertumbuhan badan Pertumbuhan Apa namanya Otak dan segala Otomatis Semua itu ya Otomatis Karena Pertumbuhan pada janin Pada saat hamil Pada saat seribu hari kehidupan pertama Ingat Dulu saya pernah cerita Sama Mas Niko Waktu seribu hari kehidupan pertama Otaknya baru tumbuh Kepalanya belum menutup Itu kan disitu Nah kalau nanti Sebelum umur 2 tahun itu Full dengan rokok Kan celaka Jadi umur 2 tahun Otaknya menutup Tapi Otak 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 apa adanya lah Seadanya Jadi gagal hamil Hingga melahirkan Bayi stunting itu Sangat tinggi Risiko dan kehubungannya Dengan Aktivitas merokok Baik suami Maupun Istri Ataupun lingkungan yang merokok Betul Gitu dok ya Sebetulnya Rokok itu keuntungannya apa sih Keuntungannya kalau kita menghisap rokok Itu kemudian rokok itu mengeluarkan nikotin Nikotin itu nempel di otak Kemudian otak itu mengeluarkan dopamin Dopamin itu membuat kita Wow Segar itu Mas Niko itu baru suntuk kerja keras Di lapangan Ketemu sama konstituen Suntuk gitu ya Itu begitu Istirahat Terus makan Terus merokok Wuhh Celing gitu Karena apa Dopaminnya 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 Membuat kita Dipicu ya dopaminnya Dipicu Bahagia gitu Dopamin membuat bahagia Nah ini saya beritip ya Kita itu bisa loh bahagia Tanpa harus merokok Itu contohnya apa Contohnya apa Yang membuat orang bahagia Karena Karena tidak Merokoknya bahagia itu Contoh nyanyi gitu Oh nyanyi Nyanyi kemudian Ada yang tepuk tangan Wah Mas Diko nyanyi Ditepuk tau Wah bahagia Itu Jarang orang nyanyi Ditepuk tangan langsung Cari rokok Itu jarang Karena udah bahagia Yang kedua Olahraga Oh iya Olahraga itu dopaminnya juga keluar Cuma dirasakan Kalau habis olahraga itu kan Fresh gitu ya Rasanya itu semangat Gak tiba-tiba dulu Gak nyari rokok gitu Enggak ya Jarang Mas pun perokok jarang loh Iya Jarang Karena fresh gitu Tapi Nyanyi Nyanyi olahraga Ada juga dengan cara orang berdoa Sampai nangis Ada yang malam hari berdoa Sampai nangis Bertobat gitu Sampai mencucurkan air mata Paginya itu semangatnya luar biasa Semua mau dibantu Karena dopaminnya tinggi Artinya kita sangat perlu dopamin itu keluar secara alami Alami Bukan dipicu oleh sesuatu yang malah menimbulkan masalah baru Masalah baru Setuju Gitu ya Baik Kalau gitu Bahwa rokok itu akan memperbesar Apa namanya Resiko Untuk gagal hamil hingga melahirkan bayi santing Itu adalah fakta Dan itu sudah kita bahas Terima kasih banyak dok Atas masukannya Dan ini bisa jadi masukan buat semua sobat BKKBN Di seluruh Nusantara Terima kasih sudah bersama dengan kami Dan kita akan berjumpa lagi dalam acara mitos dan fakta berikutnya Sampai jumpa